Headline News Harian Rakyat Sulusal hari ini edisi 8 Juni 2023 Berita utama menguji dominasi Partai Golkar Partai Golkar berambisi tetap menjadikan Sulawesi Selatan sebagai lumbung suara pada pemilu 2024 Posisi partai yang selalu berada di urutan ke atas membuat target kursi yang ingin diraih pada pemilu mendatang semakin besar Persaingan internal sejumlah petahana dan pendatang baru yang tak mau kalah semangat juga akan tersaji dalam pertarungan memperebutkan kursi Berita selanjutnya, caleg ramai-ramai akan mager Hingga kini, Mahkamah Konstitusi belum memutuskan sistem pemilihan umum yang akan digunakan pada pemilu mendatang Para caleg diprediksi akan malas bergerak apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan sistem pemilu digelar dengan proporsional tertutup Posisi caleg akan ditentukan oleh partai politik sehingga caleg populer yang tidak memiliki kekuatan di partai akan kehilangan harapan Berita terakhir, Jemaah Haji asal Bulukumba wafat di Madinah Jemaah Haji Kloter 4, Embarkasi Makassar, Laupe Bacocido menghambuskan nafas terakhirnya setelah mendapat perawatan intensif di Madinah Laupe merupakan Jemaah Haji asal Bulukumba dengan usia 73 tahun Laupe menambah catatan Jemaah Haji asal Indonesia yang meninggal dunia tahun ini Hingga kini, Datasis Kohat mencatat 19 Jemaah Indonesia wafat Sebanyak 17 meninggal di Madinah dan 2 lainnya di Mekah Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berikutnya